Terakhir bahasa asing semudah mungkin ya sekarang yang pertama Rasul dan Nabi ya Tidak persis seperti yang akan saya katakan Tapi posisinya kira-kira seperti itu Sehingga sudah dipahami ya Nabi itu pangkatnya Rasul itu jabatannya Nabi itu jenderalnya Rasul itu pangkatnya Kasatnya Kenapa tidak ada kota marusul Bursali Karena begitu tidak ada jenderal tidak ada pangkat Jadi begitu ada Nabi sudah berakhir sudah tipe Rasul juga Karena Rasul itu harus Karena pangkat harus jenderal Gampang kok Ah itu bosan budaya Nah nanti kita Kita selawat Imam Ruzi Sia Sia Satu Nomor dulu Saya berkata di Jailan Kita Menanggap Sia Sia Saya tidak pernah berkata di Jailan Tapi Pak Pusadut baru tinggal sekarang Saya tidak pernah berkata di Jailan Tapi saya menyebut Imam Zandali Tak sebut Sehat di Jailan Tak sebut Sunan Angbel Tak sebut Sunan Giri Tak sebut Tenggali Tak sebut Aku ingin matur nubon Ditergirang LWT Oleh beliau beliau Nah matur nubon saya itu Kan di nilai positif oleh Allah Sehingga memudahkan saya Untuk mendapatkan kabel doanya Allah Bukan saya berdoa pakai matuan Jadi saya Alihimu Saya ini matur nubon Aku makan lombok Makan sambel Aku artinya matur nubon Ngerukong segini Oke sambel So Gabunggi Lombok Gabunggi Erograbah Erograbah Erograsi Itu kan penemuan Keluar biasa Komokrasi Itu kan Gemser Betul Nah saya matur nubon Dengan matur nubon Tenggok Juga berterima kasih Karena Barang siapa menolong Allah Allah akan menolong kita Barang siapa Barang bersyukur kepada sesamanya Maka Allah juga akan bersyukur kepada kita Dan Allah juga bersyukur Allah akan syakur gitu Oke mas ya Jadi tiba-tibaannya bingung Tiba-tiba bingung Sendirian sakal Bukan matur nubon Dari-dari Maraget A Disebut A, B, C Maraget B Disebut D, F Eh sebutnya abisnya D, F W, W, W T, M, M J, M, M J, M, J, M, M Aura-nya Aura-nya G, M, J, M J, M, J, M, J, M Cinta Aura Yang Mas Apa? Kau pun kira Allah Yang maksud saya mas Saya takut dani Yang Siapa-nya Saya dengar berbuat baik Berkata baik Saya terima kasih. Dan untuk itu kan tidak harus meski pada pacaran ketika kita mau anak-anak. Entah ya, kapan saja kita berterima kasih. Kapanpun aku kan selalu laki, katanya masalah paling untuk anda. Makanya saya bikin kayak gini enak tidak sedepik pun saya tidak perasa dengan anda semua. Menurut ya? Angkutan hukumnya sederhana. Tiga berapa pun aja. Saat ketemu nih. Saat ketemu nih, disebut. Masa, ini sebutannya lah. Tidak semua. Masa, saya pasti mungkin. Tidak semua. Tidak semua. Tidak semua. Allah aja tidak berhentik. Masa lu, Allah saya adalah dari tamatan. Tidak semua. Masa jawabannya itu lagi. Kebindakan ini dari etnis, atau dari sekatah, atau dari darjala atau dari Allah. Kamu tidak tahu ya, sifat-mata. yang menyebabkan ikhlas pada Allah, kalaupun itu ikhlas, oleh Allah dirubah menjadi baik lagi, benar gak? yang menyebabkan ikhlas sama Allah, kalau nanti dikirimkan oleh ikhlas Allah, yang akan menggunai menjadi kebenaran menguruh masyarakat, makasih tadi, anda ya, nyamanya ikhlas tadi jadi gitu mas, ya pasti kan, misalnya nyolongong ya, itu seocok lah, masya Allah ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, ngomong-ngomong nah, goro, ya kan, nyumbang kan ngomong goro, artinya nanti dikirimkan, goro, ya, akhirnya kanjir, kan, goro menurut saya gitu mas, artimu ikhlas oleh Allah, kalaupun yang bisikin kamu iblis, Allah akan mengambil aleh bisikan iblis, biar baik-baikimu itu namanya, bapak rumahnya tadi dulu mau ikhlas oleh kita berumah, logis ya ya begitu mas saya, itu misalnya aku maling, biasa sebetulnya, bila aku maling, aku selamatai, dan maling, tak gemel Saudatullah, sekali lagi saudatullah Ketutupan, kemarin ketutupannya Enggak bisa dirimu sama-sama, enggak bisa Gitu loh mas, jadi gue jendur Kalau jendur gue, ayo disapa? Bersialkan? Berisi Tidak sesuai ibu, maka iblisoknya akan di-recover Enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa Enggak bisa, enggak bisa Enggak bisa, enggak bisa Enggak bisa, enggak bisa Kemarin Rasulullah juga memilih, enggak bisa Mudahkanlah, ya siu Walatlah siu, jangan dikursumit Musih sekarang Mas Alhamdulillah, berada aku masuk meraka Kalau aku masuk meraka, kan aku membuktikan kepada Allah Kan saya anis, ya benar, dengan sering dinit Ketika salitin, tulis semangat, kudus, gitu Jika, anak-anakku semua sendiri Coba, syarikat semua Semua, asyadu alayla, gua ganteng, gua terus beruntung Dan salitin, biar mau ngomong Apa anak syarikat, kandung, 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 so Itu, enggak, ini, jadi Dia menek kelompok, tuan juhun jipo Gua, menurutannya Duk, mau apa itu, yang syarikat, kemenek kelompok, juhun jipo Ada syarikat, kan? Tidak, kurang, minggu, tapi, syarikat pulok, jangan mati Itu, itu, contoh saja Mas Nabi, Pak Orman, Pak Nabi, asyadu alayla, mengatakan Kita tuh berbuat baik, jangan bilang bilang Rasulullah mengatakan, karena yang berbuat baik, matiri Jangan tahu, kan gitu Asyadu alayla ngomong, bahkan kalau kita sholak Kalau bisa, jangan sampai Allah tahu kita sholak Itu, itu, masak suci aja Orang-orang Oke, kembali tangan, kesabaran Terima kasih 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 Apapun Yang bacok si ribu ini Yang kayak anak kecil Ternyata musata lah Terus Bolongi, papar Musa gak paham Terus Yang pager Musa gak paham lagi Terus ketanian saya, saya sama-sama lalu nabi guys, jangan cari mulai, tak pernah paham, sih benar-benar sering di, kok aku, itu katanya gimana bisa paham mana yang berhormat yang sama itu nabi loh, nabi kusah kan, salah-salah gak keluar tapi aku seperti itu, ngobot, ya 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 ngobot lalu tiga bulan itu saya, saya for, di notab saya, saya benatikan, sedangga lebih rezgah, berbual, berbual, ya ngobot, ya ngobot, ya ngobot, ya ngobot yang sudah nabi, ya ngobot yang ditemukan, ya ngobot, ya ngobot, ya ga apa namanya, ga tau mana yang benar-benar yang salah terus semudian ada cerita tambahan, jangan dipercayakan, lagi sumbernya saya juga lupa dari mana, sumbernya yang digil di maju Tidak selesai di situ, Nabi Musa dibawa lagi kemudian, ke sebuah setiap. Terus nonton kejadian, ada seorang anak muda. Ini enggak kayak tahun muda. Sifar 40-45. Mani dia pakai kondiasan kalung emas. Terus mandi dia di situ. Terus selesai mandi, kalungnya ketiga lah. Terus ada orang tua datang ke-sendari itu, mandi. Terus melihat ada kalung ketiga lah. Kalau kalung diambil lah, dibawa pulang. Terus sekarang ketiga mandi. Nah, orang lihat kalungnya ketiga lagi, terus dibalik lagi. Terus nyari, kalau mau di mana? Kamu pasti yang mau. Kamu pasti. Udah, enggak tahu apa-apa saya. Kalau dia enggak tahu apa-apa. Nah, diambil lah kanan kedua itu aja. Terus jatuh, wakilnya sejatuhnya. Terus dibuluh lah orang itu. Karena tidak mau mengaku bahwa dia mencuri. Lagi-lagi ditanyain sama orang itu. Gimana untukmu Musa? Tapi Musa, yuk salah itu. Bukan hati yang diambil kok. Terus ini dia enggak tahu kenyataannya. Yang dia memburu itu salah itu. Dua-duanya salah. Ada yang benar. Terus Nabi Yitri gini jawabnya. Mati dulu. Dia itu dapet kalung emas itu. Dari mencuri yang bertanya orang yang bukan haknya. Itu mau bandak dia untuk diambil ini. Nah, orang tua yang ngambil kalung emas itu, Dia seumur hidupnya mengabdi kepada Tuhan. Itu hadiah Tuhan buat dia. Terus yang meninggal itu memang yang cermatunya mati. Bukan saya begitu. Bukan saya begitu. Ini harus, mau saya ke, gila kan. Apa namanya, kecerdiannya mau dibuat seperti itu. Aku lah menunggu ini. Ada kesempatan mencari kebenaran dari mana ini. Nabi Muhammad saya enggak paham ini. Kecerdian yang tahu siapa kecerdian kayak gini. Kan enggak harus tahu tentang waktu. Dulu kecilnya malingnya seberapa. Cuma maling, kemudian orang yang ini. Apa namanya, punya hak. Saya mau habis berat-berat. Punya hak. Punya hak. Kalau kita ceritian kalung, saya, Biasanya nanti sombong. Ya, karena kesempatan kita untuk mencari ilmu itu gimana. Putus asa betul-betul saya. Aku harus kata, benah anaknya jantung. Saya mau mencari sesuatu yang baik. Ini pasti ada informasi yang baik. Ini bukan masalah untuk salahnya. Ini pasti ada sesuatu yang baik. Dan kemudian saya menemukan. Bahwa di dunia itu ada yang namanya paket, tapi ada yang namanya paket. Istilahnya atau mungkin. Informasi yang kita dapatkan. Informasi yang bisa kita oleh-oleh akal. Kita bisa simpulkan. Kita bisa letakkan dalam satu kalimat. Kita bisa buat teorinya. Itu adalah yang sangat paket. Tapi di sela-sela itu ada anomali-anomali yang namanya cair-cair. Dimana itu dipresentasikan oleh judia. Bahwa ternyata ada salah satu pikir yang berbeda. Itu pelajaran nomor satu. Pelajaran nomor dua. Saya ganti subjeknya. Kalau manusia itu sebagai. Eh kalau Musa itu sanggap sebagai manusia. Kidir sebagai Tuhan. Berarti Tuhan mengajari cara kita pelajari kepada Tuhan. Itu lagi. Pokoknya kamu mengalami menghadirkan Tuhan. Jangan bertanya sampai di berita. Oke. Jadi setelah itu. Lumayan nih. Periksaanku udah tidak begitu moyo. Saya tidak sakit hati kalau tidak dapat jawaban. Saya tidak tunggu aja. Saya punya pertanyaan. Tapi akan diberi pengalaman. Atau diberi jawaban sendiri oleh Tuhan. Tuhan. Itu. Mentor bebelajar. Mentor bebelajar. Mentor bebelajar saya kepada alam kemarinan. Tuhan di dunia. Merefeksikan dari pengalaman pusat. Itu implasi saya terhadap. Kejadian itu. Dan. Apa namanya. Pandangan saya terhadap cair dan padat ini. Diverkuat oleh sebuah cerita lagi yang sangat hanya sebetulnya. Tadi kita berikut di! Tadi kita berikut di! Tadi kita berikut di! Tadi kita berikut di! Dan. Ada. Ada empat nabi yang berikut di! Ada yang berikut di! Lantai. Dan ada yang berikut di! Di bawah tanah. Setiap. Tujuh tahun sekali mereka kumpul di satu tempat. Dan ngobrol. Banyak-banyak. Dan nantinya tidak adalah Seorang yang diketipi cairan Dikipi-ketipi lautan Jadi menjadi konfirmasi saya tahu Memang salah-salah Di balik apa yang terjadi Kita harus penunggu Kita harus mencari tahu Dan jalan keluar Kalau kita tinggal percaya pada proses Kita percaya Dan memat Waspada Terhadap informasi-informasi Kehadiran yang kita bilang Sebesar kita Kita akan mendapatkan jawabannya Dan itu yang dilakukan Kita sesaji Melakukan sebisa kita Melakukan perjalanan Dan mencuba jawaban-jawaban Informasi-informasi Yang kita dilakukan Modalnya adalah percaya Pada Tuhan Yang Maha Esa Bisa saya berhubung Terima kasih Baik, terima kasih Sudah duduk-duduk saja Jadi saya punya teman Namanya Al-Wi Al-Wi Itu menulis buku Dugulnya Nabi Khedir Al-Isad Baik, karena itu Bagi yang ingin tahu Masalah Tadi yang disampaikan Pak Mazuki Bagi itu Dan beberapa Si Al-Wi ini Horsbun menulis buku itu Akhirnya ditemui oleh Nabi Khedir Ini Al-Wi Orangnya Rumahnya di Timurnya Masak-Sakak Jadi orang itu Nah Jadi begini Saya Jadi tidak Baik Setelah Khedir Itu ya Itu kalau sudah ketemu Satan sudah akan Akan tahu Kalau tidak ketemu Boleh percaya Dan Boleh tidak Menangkali seperti itu Nah Yang penting kita Ambil dari kisah Khedir Memang seperti apa yang disampaikan oleh Jojano Kalau saya kan memang Ucap banget berkata Bahwa Khedir di Indonesia itu Ada tiga Yaitu Gustur Gustmi Dan Danno Itu Itu Taksir saya Jadi di Indonesia itu Itu Dalam Dalam Tiga-tiga benua ini Dan yang tua Sudah tidak ada Tinggal satu Tiga-tiga benua ini Saya Joss Dan di mana Saya menemukan Sosok Khedir itu Di tiga orang itu Jadi Khedir dalam Apa yang disampaikan Sebetulnya Gusti Allah itu Terpaksa Maaf berapa Ini Kauh diragam Mendengar yang Menghidup saya Karena kalau Danno Saya Disidang oleh Orang Orang Muzum Ya Sampai itu Tantia ya Ya Bukan Itu Sampai itu Ketua Hussu Mosari Muzum Dia kan kata Terpaksa 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 Mau-maunya Tampil Terpaksa Banyak Nom Padahal Di belakangnya Ada Alat-alat Nusif Yang itu Haram Bukunya Ini Itu Itu Bukunya Muzum Alat-alat Muzum Itu Minallohar Marum Alatul Malahi Coba Ini Mau Dibagaimana Kan Gak Bersanya Begini Jadi Jadi Itu Karena Ini Pakai Pola Pikir Musa Jadi Pakai Pola Pikir Musa Pola Pola Musa Kalau Pola Pikir Pela Pikir Musa Ini Alat-alat Musik Adalah Tapi Kalau Pakai Pola Pikir Hidhir Jangankan Alat 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 Al-Wazali Berkata Alat Ini Tidak Punya Dosa Yang Punya Dosa Orang Yang Memperah Memperah Tapi Begitu Sekarang Orang 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 Dosanya Opo Terus Alat Dilumpun Rokok Alang Musing Itu Memang Bisa Merasakan Panasnya Api Kan Tergantung User Nah ini pola pikir-pikir, dia pakai wajak lho Maka aku sepanjang lipat juga dia Sampai ini, pihak air ulang sih Dan ini polanya pakai jubah Cepat pakai amur sayap, takut ditutup juga Jadi begini, ini pola pikir gitu Nah orang-orang yang tidak paham, memang khidir itu sesat Ya sama dengan Nabi Musa Ketika khidir itu menggolongi perahu Nabi Musa langsung akurat taha lituriko ahdaha Laku dikta syai anju kekonsum protes Musa, apa khidir? Kan gitu Padahal tadi sudah janji untuk berguru kan Musa itu sudah janji untuk berguru ke rakyatnya Sarapnya itu, lihat apa? Kalau kamu mau berguru sama aku Jangan kamu bertanya Sebelum aku tahu 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 Langsung tidak kuat. Karena pakai syariah, pakai logika linia. Jadi logika linia ini bisa benar, tapi bisa terbahaya. Karena tidak bisa melukap makna bahwa kata itu segedar yang kata, yang penting makna. Bukan begitu. Jangan perang ayat, jangan perang hadis. Itu kata, bukan makna. Lihat-lihat, yang hakiki itu adalah mak. Mereka begitu. Tidak. Nah, itu langsung protes kan, padang sudah janji. Menjadir, kenapa kau borongin kau itu? Membongi perahunya orang, apalagi itu pilih orang beskin. Itu perahunya itu saja, apa yang dia, apa? Kredit. Kredit. Ini bukan link-nya, kredit. Kredit, masuk hutang. Ini sepok sana lho rambut. Ini hanya-hanya pekerja. Ini hanya berbunyi, atau kata, di bolong-bolong. Langsung, Musa, kata lho. Itu gimana? Kamu kok memborongi kau orang-orang ini? Orang-orang masih kredit, lho. Lho, 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 lho. Terus kira-kira melihat. Berarti panjang manis sudah melakukan perbuatan yang sangat buruk. Katamu. Katamu, saya. Apa jawabannya, Siti? Lho. Iya, dan jemukan. Dan jemukan pojok takon satu. Kita. Ui, iya, iya. Baru ingin, Musa. Nah, sekarang yang punya pola pikir seperti ini, di temui saya, tiga orang itu. Biar saya. Berarti ada yang baik, masing-tasing, barang-barang. Betul ya. Jadi siapa? Gus Dur. Gus Mi. Kenapa Gus Mi? Saya katakan seperti itu. Karena Gus Mi itu setiap seorang kiai, seorang Gus, itu nasi mandur. Kan, tapi siang malam hiburnya di diskusi. Siang malam di diskusi. Gus Mi. Nah, bagaimana mau menaksirkan kalau tidak pakai logika hitir? Iya, kan? Hanya logika hitir. Itu yang bisa menaksirkan seorang Gus Mi. Jadi kalau besok, sampai waktu saya masuk, gimana itu? Jangan lagi lagi, lah. Siapa yang? Sarkem. Nah, pada itulah, sayang. Karena tidak pernah ini. Saya tidak tahu namanya, sayang. Jangan langsung turun, Pak Musa Bil. Ini. Tidak pun sih. Tidak, tidak, tidak. Ini sedang pakai logika hitir. Nah, di sini ini kecerdasan. Tidak, ini kecerdasan. Ini yang barangkali sekarang yang dimaksud oleh Bilau Caknon, kenapa kita diadak melakukan bagi dia hitir, seperti ini, sekarang akan diperlukan. Tidak, tidak. Sehingga kita ini situasinya seperti ini, seakan-akan ini menggolongi perahu, padahal sebetulnya ini untuk menyalakan, menyelamatkan. Musa berkata, kau akan menjelangkan. Padahal setelah diterangkan nanti. Nah, itu kenapa saya bolongi, kan begitu, ya kan? Kenapa saya bolongi? Karena kalau tidak saya bolongi. Bagaimana? Akan dirempas di depannya, ada seorang raja yang golim, yang dia itu akan mengambil perahunya siapapun, kalau dia mau. Dan dia tidak ada raja kok pakai perahu yang jelek. Raja mesti pakai perahu yang bang. Yang bang, semoga sengaja tak bolongi, biar tidak dirampok. Oleh lah? Oleh rajanya. Oh, no, no, no. Nah, ini tell me. Apa, tell? Tell me. Nah, ini langsung diursa oleh Allah subhanahu ta'ala itu terpaksa. Mas Ihan, semua ya. Ini sebetulnya Allah ta'ala ini terpaksa. Ya, maaf. Anak te. Lagi kotir-kotir lagi saya ini. Kali kau bilang Tuhan terpaksa, mana ada di mana terpaksa. Ini bahasa muda ya. Bahasa muda raja. Sebetulnya Allah itu tidak mau menceritakan tentang khidil, sebenarnya tidak mau. Karena ini, khidil ini memang, pasukan rahasia. Mana ada pasukan rahasia, kok, di, ya, pas, dipublikasikan, apalagi dimasukkan metron TV. Ya, itu lah. Oh, ini pasukan rahasia, kok. Maka tadi kontroversial, namanya siapa, alamatnya mana, akun, meskipunnya apa, kliternya apa. Oh, ini pasukan rahasia, kalau dibuka, ada rahasia lagi. Maka kalau mau tahu hitir, temuinlah di tempat rahasia. orang yang bisa ketemu dengan hitir, wali-wali itu. dia rasa serahun sama ibu. Karena pari wali-wali itu tahu, jalan-jalan sembunyi itu tahu, jalan-jalan sunyi itu tahu. Maka sebetulnya, yang non-giancah ma'iyah ini sebetulnya tersiksa, tapi tidak tahu. Ini hanya terpaksa juga, yang mengerikan ma'iyah begini. Jalan-jalan rahasia yang sulit dipahami, termasuk dengan yang menyedang saya itu. Itu ya, sulit-sulit dipahami. Itu pola pikir, siapa? Fidir, ya. Pola pikir Fidir, itu barangkali yang sebelumnya. Dan ini, sekarang kita ini sedang arus utamanya, ini harus berpikir li, berpikir transaksion, maka kita ini hanya mempresidenkan cipta, dan menghindar-hindar yang substansi kita ini. Karena kita ini sekarang sebut, mau ngapi, itu loh. Nah, kan begitu ya. Nah, ini persoalan, maka ini saya kira yang perlu kita, saya kira bahwa, mau ngapi itu, sebuah yang apa. Nah, itu ya. Ini perlu, perlu kita dalami, saya kira, gitu ya. Nah, ini, ini, saya kira kenapa perlu halakohi, gitu ya. Jadi, logika kita, harus ada logika-logika, gitu ya. sehingga, dan belum bilang tadi, apa, meskipun kita sudah sulit, mengharap, tetap bisa, menghentikan. Karena tahu maksudnya Allah itu apa. Tahu maksudnya Allah itu apa. Sebelum saya akhiri, saya kira sudah, sudah paham ya arahnya ini. Sudah paham arahnya. Nah, di dalam, apa itu? Apa ini? Saya bawa kiring, kan? Di dalam, saya bawa kiring. Ya, saya sedikit, kasih tambah botol sedikit, tapi hanya. Jadi, menurut pendapat yang paling, kuat, khidir itu, namanya, asli itu, Baliyah bin Bimalka. Baliyah bin Bimalka. Saya pernah menurut apanya. Segini hasian. Karena setiap orang ketemu hijil, hijil itu selalu berpesan. Kodok mungungung. Kita paksa maaf jualah. Pesannya begitu. Jadi, hijil itu selalu berpesan kepada orang yang pernah ketemu. Kodok, kondok. Karena kalau kondok-kondok nanti, bahaya. Maka tadi Pak Falsuki, Al-Qur'an menyebut, Allah sendiri merahasiakan. Kenapa? Karena ibuan hijil itu, pasukan rahas. Terus, di bawah tembok yang mirim itu, bukan hanya kekayaan material, gitu ya. Di situ. Jadi, memang ada itu perbundahanan yang emas di situ, tapi di situ ada tulisan yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi, ini apa sejaman Nabi Musa? Ya. Sejaman Nabi Musa? Nabi Musa. Jadi, atas emas itu, ada kelempingan emas yang dikuliskan, Bismillahirrahmanirrahim. Lainah, Dakin Loko, Muhammadur, Rasulullah, Ajaabin, Nimayyukinu, Bilmauti, Wa Yafra'u. Di kata pertama. Ada satu sinan-anan. Saya dengar sama Pak Mus, maaf, suku dan menunggu. Tapi, tenanan ini kan, orang, ya kan? Tapi, kalau ini taktik, dan setelah tangki, boleh. Ya kan, begitu. Jadi, tergantung ini, ditempatkan loh, sebagai hafal. Saya kira-kira, terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.